Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Perjalanan Hantu Cantik Yaitu di bagian yang kedua Semua iblis saling menoleh Tanpa instruksi mereka seling serang Mereka terus menyerang Mereka layaknya hewan melata yang memerebutkan makanan Aku diam saja dan menghindari pertempuran Apa untungnya Menjadi 72 iblis Tidak ada keuntungan sama sekali Yang aku inginkan adalah Tidak kembali ke tempat yang begitu mengharikan Aku disini dalam kondisi seperti ini saja Sangat bersyukur Dan aku tidak perlu menjadi 72 iblis Yang dihinkan oleh King Ada beberapa iblis yang sudah menunjukkan kekuatannya Ada yang mampu menggetarkan tanah Ada yang mampu menghilang Dan ada yang mempunyai kecepatan kilat Dan aku Aku cuma bisa menonton Hingga aku sedikit terkejut Karena Ada sosok iblis Yang aku tidak asing dengannya Iblis kucing Dia memiliki kekuatan yang dasar Semua iblis yang ingin menyerangnya Kehilangan energi Dia memiliki kekuatan Untuk menyerap energi iblis lainnya Iblis yang begitu menyeramkan Aku masih sedikit bingung Bukankah dia jahat? Pertanyaanku tiba-tiba terjawab King Solomon Yang membisikanku sesuatu Tanpa diketahui yang lainnya Namanya Balsebub Dia adalah iblis Yang mencintai sekaligus Mencintai Lucifer Yang menyerahkanmu kepada Lucifer itu dirinya Dan Dia juga berniat untuk membunuh Lucifer Aku membiarkannya bebas Karena aku ingin tahu sekuat apa kekuatannya Tapi untuk apa King? Kita butuh antagonis di dalam kelompok Dan apapun yang kau lakukan Kau akan tetap masuk ke 72 itu Jadi Tidak perlu menandiri Aku paham Karena itu perintah King Jadi aku tidak perlu lagi untuk menandiri Kekuatanku yang sebenarnya akan muncul Sayapku mulai muncul Dengan sangat indah Semua mata memandang karaku Nampak ketakutan muncul di wajah mereka Inilah kekuatanku yang sebenarnya Sire Mati kalian Ucapku Kekuatanku sudah hampir batasnya Karena sudah 30 menit melalu Tubuhku melemah Dan mulai kehilang kekuatan Dan ternyata Iblis-iblis disini masih berjumlah ratusan Kalau terus begini Aku tidak akan menang Padahal Aku sudah membunuh sangat banyak iblis Dan jika terus begini Pasti banyak yang akan mengejarku Sayapku menghilang dan tubuhku terbaring tak berdaya Ketika tubuhku terkapar Benar Seperti yang kuduga Banyak iblis yang berusaha menyerangku Tapi Ada sesuatu iblis yang sangat tampan melindungiku Dia menyerang semua iblis yang menyerangku Di tangan kanannya Ada sebuah pola api yang sangat indah dipandang Dia menyerang semua iblis dengan pola api itu Aku sangat terpukul melihatnya Hingga tiba-tiba Ada sesuatu iblis wanita yang menggedongku Menjauh dan ternyata Itu adalah Gremory Tenang Itu Pemon Dan dia yang mengobrol dengan kita di penjara Kata Gremory Aku tidak menyangka dia tampan ini Ketika dia keluar dari penjara Dan kekuatannya Benar-benar luar biasa Tanpa terasa tiba-tiba iblis Tersisa hanya sedikit yang bertahan Dan King memerintahkan kami untuk berhenti Stop Berintah King Aku lihat di sebelah kanan Gusyon hampir terserang oleh sebuah pedang yang sangat besar Beruntunglah dirimu Kata pria yang menyerang Gusyon Setelah itu Kami yang tersisa disuruh berkumpul Untuk menghadap kepada King Dan King mulai pidatonya Jadi tujuanku mengumpulkan kalian adalah Aku mempunyai sebuah perintah untuk kalian Ada sebuah istana yang besar di Kisabah Dan dari kalian semua Siapa yang bisa memindahkan istana itu? Tanya King Tiba-tiba Sesosok iblis berbicara Aku bisa Aku bisa memindahkannya Sebelum membuatmu berkedip Kata iblis itu Coba kau lakukan itu Belial Namun ternyata Iblis itu Tak mampu dan tak bisa berbuat apa-apa Dan Baal tertawa dengan sangat keras Sudah sombong tapi gagal Ejek Baal Akanku bunuh kamu Teriak Belial Berhenti kalian Perintah King Semua kembali terdiam Hingga tiba-tiba Ada seorang manusia yang berdiri Dan mengacukan dirinya Untuk memindahkan istana itu Dan King Memberitahkannya Dalam hitungan cahaya Istana itu sudah ada di depan mata kami Aku terkejut Dan tak bisa berkata apa-apa lagi Semua adalah kehendaknya Kingku Kata manusia itu Akhirnya Kami 72 iblis yang tersisa Disuruh pilih jirahat Dan aku pilih jirahat Bersama Grimori Kau hebat tadi Kata Grimori Aku lemah Kataku Pasti Paimon akan menemuimu malam ini Karena dia tadi Sempat tak acu melihatmu Dan Asal kau tahu ya Dia tidak pernah melindungi iblis lain Tapi tadi Dia melindungimu Aku tersipu malu Ah Mustahil Paimon yang tampan seperti itu Akan menemuiku Sebelum selesai aku tersipu Benar saja Tiba-tiba Paimon menghampiri kami berdua Kan benar Ucap Grimori Lalu Grimori pergi Meninggalkan kami berdua Hai Kata Paimon Hai Aku sembari malu-malu Warnamu hijau Ujinya Warnamu merah Kami mengobrol panjang lebar Ternyata Paimon sifatnya yang baik Dia menceritakan semua tentang dirinya Dan aku sangat nyaman di dekatnya Hingga tiba-tiba Ada sebuah pedang yang terlempar karaku Aku dan Paimon dengan cepat menangis serangan itu Dan pedang itu Kembali ketuanya yang sedang bersembunyi Keluar kau Teriak Paimon Sosok itu keluar Dan dia terlihat memakai baju sirah Dengan rambut warna perak Dan terlihat tampan Aku tak menyangka bertemu Nafilin di sini Paimon kaget Dan mulai sedikit menjauh dariku Kau Nafilin Tanya Paimon Apa itu Nafilin Aku bingung Buktikan saja Kata beritu Tapi Mustahil Mustahil yang menarik seekor Nafilin hina Kata Paimon Hah? Jadi aku hina Mari kita buktikan Pedangku yang ini Akan menghancurkan Nafilin Selancur-ancurnya Dan Jika dia memang iblis Pedang ini akan terlepas sendirinya Kata pria itu lagi Pria itu berlari Sangat kencang ke arahku Dan Melusukkan pedangnya ke perutku Tepat melesat ke arah perutku Rasanya sangat menyakitkan Dan tubuhku memberontak Lalu pedang itu Tercampur dengan sendirinya Dia bukan Nafilin Dan kau menyerangnya Teriak Paimon Aku merasakan orang Nafilin Dari tubuhnya Karena aku seorang pemburu Nafilin Sebelum kesini Maafkan aku mengganggu Kata pria itu Siapa namamu? Tanya Paimon Forgas Ucapnya Lalu pria itu pergi menjauh Memang pedang itu Terlepas begitu saja Tapi rasa sakit ini Tak bisa aku sembunyikan Aku merasakan sakit Yang sangat luar biasa Menyakitkan Kamu tidak apa-apa Tanya Paimon Aku baik Dan aku mau hidrahat Kataku Paimon mengangguk Dan aku segera pergi Mendinggalkan Paimon Aku menuju kamarku Yang sekarang aku Satu kamar dengan Kremori Dan aku Melihat Kremori Sedang membaca sebuah buku Kremori Panggilku Ada apa? Tanyanya Nefilim itu apa? Tanyaku Mahluk ginda Ucapnya Maksudku Mahluk yang seperti apa? Tanyaku lagi Dia adalah Pencamuran antara iblis dan manusia Kata Kremori Oh Seperti itu Benar Ternyata kata pria tadi Aku adalah Nefilim Jadi ternyata aku adalah Makhluk yang hina Sakit rasanya Menar ini dari sesuatu iblis Ternyata Aku bukan ras mereka Aku berbeda dari mereka Memang ada apa sir? Tidak apa-apa Mulai saat ini Walaupun aku bukan jenis dari mereka Aku akan memuktikan Bahwa aku lebih hebat dari mereka Walaupun kata mereka Aku malu ginda Aku akan membuktikan Bahwa aku Tak seperti yang mereka kira Selang satu bulan Setelah pemilihan Kami yang terpilih Disuruh bergumpul dengan King Dan King mengumumkan Bahwa ada sembilan raja Yang diangkat Untuk masing-masing Daerah pelindungan Dan sembilan raja itu Disuruh untuk Mencari anggotanya sendiri Hari ini Aku akan mengumumkan Yang terbaik di antar kalian Dan menjadi raja Untuk melindungi daerah Bagian kerajaanku Dan menjaga raja-raja kecil Di daerah mereka Yang pertama Adalah Baal Lalu Paemon Lalu Belets Lalu Purson Lalu Belial Lalu Asmodai Lalu Vine Lalu Balam Lalu Yang Terakhir Zagang Untuk Yang Terpilih Menjadi Raja Kalian Boleh Mencari Anggota Kalian Sendiri Kalian Boleh Merekrut Yang Ada Disini Kecuali Presiden Dan Aku Juga Mengumumkan Sebelas Presiden Untuk Sebelas Negara Yang Kukuasai Dan Tugas Sebelas Presiden Adalah Menjaga Sebelas Presiden Negara Bagian Secara Khususus Dan Melayani Mereka Namanya Presiden Adalah Marbas Buir Botis Morax Glacia Lobalos Forax Hagenti Keim Ose Ami Dan Falak Akan Hubungi Para Presiden Dan Para Raja Untuk Membagian Tugas Masing-Masing Dan Bagi Yang Tidak Terpilih Kalian Boleh Bergabung Kepada Raja Menampun Sesuai Pilihan Raja Ya Aku Enggak Menjadi Raja Ataupun Presiden Setelah Itu Kami Disuruh Bubar Dan Aku Kembali Ke Kamarku Bersama Gremori Tiba-Tiba Pintu Kamarku Ada Yang Mengetuk Dan Gremori Keluar Untuk Melihatnya Hai Eh Lor Paimon Ada Apa Ada Apa Tanya Gremori Mau Gagalan Berdua Menjadi Antipatiku Tanya-anya Paimon Mengajakku Aku Mau Kata Gremori Entahlah Aku Bingung Kujaku Tak Lama Kemudian King Muncul Di Repan Kami Tak Pantas Sire Dijadikan Antipati Dia Lebih Pantas Jadikan Seorang Putri Aku Tersipu Malu Mendengar Ucapan King Baiklah Kalau Begitu Sire Apakah Kamu Mau Menjadi Putri Tanya Paimon Aku Mau Ucapku Dan Begitulah Terbentuk Kerajaan Kami Kerajaan Bagian Parat Laut Terbentuk Didekat Daerah Qatar Anggota Kami Adalah Paimon Raja Aku Sire Atau Tania Adalah Prinses Gremori Gremori Sebagai Adipati Berit Adipati Alokas Adipati Gamikin Atau Marquis Forgas Atau Kenaik Hanya Forgas Dari Tujuh puluh Demon Yang Memiliki Kedudukan Kenaik Atau Kesatria Kerajaan Kami Damai Disini Aku Sering Melihat Lautan Yang Indah Dari Istana Ini Sudah Satu Bulan Dan Tadak Sama Sekali Ancaman Selama Kami Di Istana Ini Memang Kedaman Yang Tidak Tara Setelah Selama Ini Mengalami Banyak Pertegiaan Ini Adalah Punca Kenikmatan Yang Pernah Kurasakan Kerajaan Kami Berada Di Jera Tekad Laut Dan Sekarang Disebut Dukan Dukan Adalah Sebah Kota Di Kota Bagian Barat Al-Shahania Di Negara Qatar Sekitar 80 Kilometer Sebelah Barat Ibu Kota Doha Hingga Suatu Hari Tak Ada Tanda-Tanda Apapun Langit Nampak Terang Lautan Pun Tampak Sangat Tenang Sampai Akhirnya Tiba-Tiba Muncul Serangan Dari Dalam Lautan Yang Menyerang Istana Kami Hingga Istana Kami Hancur Tengah Lord Paimon Panit Dan Membuat Enersi Pertahanan Nekvorka Segera Mengambil Kudanya Dan Mencari Sumber Serangan Tersebut Aku Sendiri Dan Kremori Siap Untuk Bertarung Kekuatan Yang Dasar Ungkap Kremori Tiba-Tiba Air Laut Terangkat Dan Berubah Menjadi S Yang Tajam Dan Mengarah Karena Kremori Tapi Tanpa Kami Sadari Barry Dengan Pedangnya Menebus Semua S Itu Lalu Dia Tebar Pesona Di Depan Kremori Selama Ada Diriku Kau Akan Aman Wah Cantiku Ucap Berit Kepada Kremori Kremori Menusukan Wajah Yang Masam Dan Membuang Mukanya Dari Arap Berit Bisa-bisanya Sedang Dalam Kondisi Serangan Berit Menggoda Kremori Air Laut Terus Menyerang Kami Tan Panti Alokes Datang Dan Segera Menyelam Ke Laut Dia Ditemani Iblis Cantik Gamigin Gamigin Adalah Pria Namun Dia Terlihat Sangat Cantik Berit Terus Melindungi Kami Serangan Tan Juga Berhenti Sampai Alokes Terpental Kedaratan Dengan Kekuatan Yang Habis Gamigin Naik Kedaratan Lalu Mengeluarkan Portal Pelindung Istana Kami Dilindungi Oleh Portal Pelindung Drillor Pemon Dan Gamigin Kenaik Vorkas Terbang Dan Masih Mencari Sumber Serangan Tersebut Ketemu Teriak Kenaik Vorkas Kenaik Vorkas Menukik Kebawah Dan Terdengar Suara Tentuman Yang Sangat Kuat Bui Bergetar Hebat Air Laut Naik Dan Tsunami Manusia Di Sekitar Pantai Berladian Menyelamakan Diri Apa Itu Gumamku Serangan Berhenti Saat Kenaik Vorkas Keluar Dan Dia Kebawah Energi Kenaik Vorkas Kalah Sudah Dua hari Kami Yang Tumbang Lor Paimon Dan Gamigin Masih Berjuang Namun Gamigin Kebawah Energi Dan Pelindungannya Menipis Intentitas Serangan Tiba-tiba Meningkat Beret Tertusuk Estajam Dan Dia Pun Tumbang Kekuatan Macam Apa Ini Gamigin Kebawah Energi Dan Juga Tumbang Yang Tersisa Hanya Gremori Tor Paimon Dan Aku Kita Kalah Sir Ucap Gremori Tidak Akan Aku Mencoba Menjulkan Sayap Namun Ternyata Gagal Kenapa Sayapku Tidak Muncul Kekuat Kekuatanku Kekuatanku Menghilang Dan Aku Tak Tak Bisa Apa Saat Ini Apa Energi Gu Habis Setelah Pertarungan Disan King Solomon Kemarin Tapi Ini Sudah Lebih Dari Satu Bulan Dan Energi Masih Belum Juga Bergenerasi Gremori Teriak Lor Paimon Iya Lor Tahan Sebentar Portal Perlindungannya Biar Aku Yang Menyerangnya Teriak Lor Paimon Gremori Berganti Peran Dan Dia Mengelurkan RG-nya Untuk Melindungi Istana Kami Lor Memanggil Untanya Dan Dia Terbang Ke Atas Lalu Di Tangan Kananya Muncul Pulang Api Lalu Pulai Pitu Dilemparkan Kelautan Hingga Lautan Terbakar Dan Dari Dalam Lautan Tersebut Muncul Seorang Manusia Dan Manusia Itu Terbang Lalu Tertawa Kukira Petanan Solomon Tidak Selemah Ini Teriaknya Siapa Kamu Tanya Lor Panggil Aku Samiri Kata Manusia Itu Tubuh Gemetar Melihat Manusia Ini Kekuatan Yang Saat Dasar Terpancar Di Tubuhnya Dan Buat Pukul Lemah Tak Berdaya Gremori Juga Melemah Dan Portanya Hilang Gremori Kilihan Sembah Kekuatannya Sial Teriak Lor Paimon Paimon Untuk Untuk Apa Kau Mengikuti Seorang Utusan Yang Lemah Seperti Itu Tanya Samiri Jangan Sekali Kali Kau Hina King Solomon Kekuatan Lor Paimon Meningkat Dan Menyerang Samiri Secara Bertubi-tubi Namun Sayangnya Tak Ada Satupun Serangan Itu Yang Mengenainya Bahkan Serangan Itu Berbelok Dan Menjauh Bira Samiri Hah Aku Bisa Saja Membunuh Kalian Semua Sekarang Tapi Sayangnya Aku Tadi Utus Untuk Itu Ucap Samiri Siapa Yang Mengirimu Teriak Lor Paimon Pencipta Ucapnya Lor Terdiam Seketika Lalu Kekuatannya Pun Hilang Dan Untanya Menghilang Dan Dia Terjun Bebas Dari Langit Dan Terjatuh Semua Terkapar Dan Tak Berdaya Tinggal Aku Yang Masih Milik Kesadaran Penuh Tapi Tanpa Energi Sama Sekali Samiri Menghampiriku Dan Tertawa Melihatku Makhluk Dina Sepertimu Bagaimana Mungkin 72 Demon Dan Solomon Tanyanya Kau Yang Hinda Manusia Teriaku Dia Tertawa Dan Keras Dan Memang Daiku Hingga Tiba Tiba Pandanganku Melemah Dan Aku Berada Di Suatu Tempat Yang Sama Sekali Tidak Aku Ketahui Aku Berada Di Sebuah Tempat Yang Asing Lalu Aku Melihat Ada Seorang Pria Yang Memegang Tongkat Pria Itu Sangat Gagak Dan Tampan Rambut Dan Cengkutnya Panjang Namanya Adalah Musa Bin Imran Dia Meniruku Namaku Bukan Samiri Namaku Juga Musa Dan Akulah Musa Yang Asli Ucap Samiri Yang Keberadaannya Tidak Ketahui Ada Dimana Kau Makhluk Hinda Tak Tidak Bandingannya Dengan Seorang Utusan Kataku Kau Masih Sejata Sadar Ya Sire Aku Adalah Utusan Yang Dibelihara Oleh Gabriel Kata Samiri Kau Berdilusi Manusia Bodoh Ucapku Tiba Tiba Pandanganku Berubah Lagi Aku Berada Di Sepap Pulau Pulau Itu Disabu Persih Oleh Air Dan Ada Seorang Bayi Yang Diangkat Oleh Gabriel Dan Dimasukkan Ke Dalam Goa Lalu Bayi Itu Diurus Oleh Gabriel Kau Lihat Sire Itu Aku Kata Samiri Aku Tersengang Melihatnya Bagaimana Bisa Seorang Manusia Diurus Oleh Meleket Kesalahan Gabriel Adalah Tanpa Dia Sadari Dia Mentransfer Ilmu Sire Kepadaku Bahkan Lucifer Pun Tak Lu Di Adapanku Katanya Itu Mustahil Siapa Sebenarnya Manusia Ini Tiba Tiba Pandanganku Berbelaki Di Suatu Tempat Lihat Itu Musa Bin Imran Dia Menolongku Dengan Polosnya Aku Sedang Bertengkar Dengan Salah Satu Pesuruh Fir'on Dan Musa Bin Imran Membilanku Lanjut Samiri Pria Pria Yang Ditinju Oleh Utusan Musa Bin Imran Meninggal Seketika Benar Saja Membawa Utusan Musa Bin Imran Membilanku Samiri Manusia Ini Benar-benar Mengerikan Apa Sebenarnya Mau Tanyaku Mengadu Domba Mau Lihat Adegan Selanjutnya Tanyanya Angkuk Mengangkuk Lalu Pandanganku Kembali Berubah Lagi-lagi Samiri Bersatru Dengan Seorang Pesuruh Fir'on Dan Utusan Musa Bin Imran Menghampirinya Aku Mendengar Sedikit Percakapan Bahwa Utusan Musa Mengindah Samiri Dengan Sebutan Sesat Lalu Samiri Bertariak Dan Memberitahu Kepada Pengawal Fir'on Bahwa Yang Bunuh Pesuruhnya Kemarin Adalah Utusan Musa Bin Imran Hingga Akhirnya Musa Bin Imran Melarikan Diri Dan Membelah Lautan Lalu Dia Dikejar Oleh Fir'on Dan Fir'on Tenggelam Di Laut Merah Kau Benar-benar Hina Teriaku Pandanganku Gembali Setepat Semula Lalu Samiri Berkata Suatu Aku Hidup Hingga Hirzaman Dan Ada Seorang Utusan Terakhir Yang akan Memberitahukan Tentang Diriku Kepada Umatnya Umat Dan Utusan Terakhir Itu Akan Selamat Siapa Nama Utusan Itu Sebelum Dia Menjawab Pertanyaanku Enerjiku Menghilang Lalu Keseranku Pun Mulai Menghilang Tersisa Tersisa Dua Pasukan Lagi Solomon Aku Akan Datang Kepadamu Ungkapnya Hingga Akhirnya Aku Hilang Keseranku Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Dampil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum